Hal-hal yang sederhana, tapi Menunjukkan kepedulian beliau Bahkan mungkin, saya juga dengar Bagaimana beliau tiba-tiba mengirimkan Saya kira itu semacam bonus rasa Suka hatinya dia, uang karekan-karekan Teman-teman, ya, itu luar biasa Menurut saya, ya, itu hal-hal yang Tidak kita bisa pikirkan, yang tiba-tiba muncul Itu mungkin Sebanding dengan Pak Yaakob Utama, nah Pak Yaakob Utama di Kompas Itu kalau ulang tahun itu, dia itu kadang-kadang Memangkan bonus buat teman-teman karyawannya Ya, Pak Victor dalam bentuk kecil pun Perhatikannya soal gitu juga, itu Dan mungkin, Kori, yang saya juga ingat Kalau mungkin waktu itu Rapat besar di tagar Di puncak, itu beliau sangat Berbaur betul ketemu sama teman-teman Membawakan makanan, minuman, itu menurut saya Hal yang luar biasa, gak Di tengah kesibukannya Kemudian memberikan kecil-kecil perhatian Itu menurut saya sesuatu yang Sangat berguna dan Sangat mempesona banyak bagi karyawan tagar Tagar Institut Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID Apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV Tagarians, saat ini keluarga besar Tagar Masih dirundung kesedihan Karena pendiri sekaligus CEO Tagar.id, Victor S. Sirait Baru saja dipanggil Tuhan untuk selamanya Tepatnya pada Kamis Dinihari 18 Februari 2021 Akibat serangan jantung Di usia 47 tahun Hari ini kita mau mengenang Almarhum Victor S. Sirait Bagaimana perjuangan beliau mendirikan Tagar bersama dengan Sahabat-sahabatnya Salah satunya adalah Bapak Lestantia R. Baskoro Redaktur eksekutif Tagar.id Sekaligus pendiri Tagar Institut Halo Pak Bas, apa kabar Pak Bas? Baik-baik Mbak Kori Olivia, sehat selalu Apa kabar juga Mbak Kori? Kabar sehat Pak Pak Bas, Anda membuat tulisan berjudul Victor S. Sirait sepotong kenangan Dalam tulisan itu Anda menggambarkan wajah Tagar.id Yang diinginkan Victor S. Sirait Tentu ini inspirasi bagi semua wartawan Tagar ya Pak? Iya Kori, pertama-tama Kita, saya, teman-teman Tentunya sangat merasa kehilangan beliau ya Pak kalang beliau dan Kita terus berdoakan beliau Supaya tenang dan mendapat tempat terbaik di sisinya ya Karena bagaimanapun kita, saya tentu Sangat kehilangan ya Kehilangan Kosok beliau gitu ya Karena walaupun Mungkin beliau tidak sangat Sering interaksi Tapi kalau Kira-kira kalau interaksi itu sangat Jauh ke dalam gitu ya Karena itulah kemudian Ketika Teman kita Pak Fitra Menelpon saya pagi-pagi jam Empat saya kira Saya sudah kaget sekali Pasti ada sesuatu yang besar Saya tidak menduga apa itu Mengabarkan apa Fitra Dan dia itu waktu itu Kemudian Karena waktu itu Saya mau sholat subuh Jadi saya sudah agak Tepanggung dikit Ketika dia bilang Dia hanya bilang Berapa kata Berapa kata saja saya kira Cabas Pak Fitra meninggal Saya kemudian Nggak berkata apa-apa Bagi saya itu Sesuatu yang sangat Diluar dugaan ya Kabar besar tentu Tetapi Gilaan Pak Fitra yang demikian Kok Bener apa tidak ya Karena itu kemudian Saya bilang Aduh Gimana ini ya Kemudian Pak Fitra bilang Kita nggak boleh Tagar nggak boleh Berhenti Harus hidup Saya bilang Iya Kita harus hidup Harus hidup Karena ini Adalah peninggalan Dengan Peninggalan Sebuah Media Sebuah hal yang Dibangun dari bawah Yang kita sama-sama Menapakinya Dengan susah payah Saya cuma bilang Oke saya akan Buka kita Dan saya akan Melihat beliau Secepatnya melihat beliau Waktu itu Hujan terus Seharian Anu Sorry Dari Bogor Pagi sampai Sorry itu hujan terus Saya rumah saya di Bogor Dan rumah Pak Fitra Itu saya pernah Sekali ke sana Di darah Jadi Tidak asing Bagi saya Tetapi Hujan terus Saya ingin Santan hujan terus Saya berbahan Kemudian berpikir Nah Pembel Tepat sekali Pergi ya Banyak sekali Pertanyaan Tetapi Saya bilang Pada isu saya Bahwa Saya harus Nggak Trio Jadi Waktu itu Kemudian Sampai jam Dua Hujan Tidak bergi juga Adanya Seputuskan Kemudian Naik motor Karena itu Sekitar Berapa kilo Mungkin ada Sekitar Dua belasan kilo Atau Lima Kilo Di rumah saya Kemudian Saya ke sana Kemudian Di sana Banyak-banyak Teman-teman Dari berbagai Organisasi Karangan bunga Sudah Beratangan Banyak Betul Ketika saya pulang Karangan bunga Masih tetap Beratangan Kemudian Saya masuk Sudah sepi Saya masuk Dan kemudian Saya melihat Wajah beliau Tenang Saya berdoa Di sisinya Di depan Jenasahnya Dan saya memang Tidak akan tega Untuk mengambil Foto wajah beliau Tidak akan tega Saya hanya berdoa Saja Kemudian Kitar setengah jam Kemudian Saya di luar Kemudian Ya gitulah Saya pulang Nah di rumah Itulah kemudian Saya cenungkan Saya lihat-lihat Kemudian Saya akan menulis Sesuatu Tentang beliau Kebetulan Mbak Afi sudah duluan Menuliskan Saya akan melihat Apa yang saya Rekam Selama perkenalan Dengan beliau Dan itulah hasil tulisannya Sebuah tulisan Yang menurut saya Sebuah pengalaman saja Kenapa sepotong Karena terus terang saja Banyak interaksi-interaksi Dengan beliau Tetapi itu yang saya pilih Karena menurut saya Itulah nafas Atau pesan Beliau Tentang media tagar Bagaimana ke depannya Ya Semua kita Dikagetkan ya Pak Dengan kabar itu Saya pun baru bangun tidur Mendengar kabar itu Langsung Wah Bang Victor Ya Ini kenapa Karena Beliau ini kan sosok Yang sangat energi Beliau itu Dikasih fisik Yang luar biasa Menurut saya Jadi kalau saya pulang-pulang Dan tagar Jam berapa Katanya malam jam 9 Atau jam 10 Beliau itu kan masih di kantor Di kantor tagar Dan temannya itu Berdatangan ya Jadi kelihatannya Sejak mahasiswa itu Memang beliau temannya Dan seperti yang dia ceritakan Pada saya Soal bagaimana kuliahnya Di ITB itu Saya menyembuhkan Memang sejak Mudahnya Dia itu orang yang selalu Kesana kemarin Tidak bisa diam Temannya banyak Jadi di kantor tagar itu Hidup Karena juga sebagai Bukan tempat sebagai Untuk media Tetapi bagaimana Tentunya datang Diskusi dengan dia Nah Kemudian bagaimana Dia sebagai ketua Barat JPE Kesana kemari Itu merupakan fisik Yang luar biasa Dan selama ini Oke-oke saja kan Jadi ketika beliau Hilang itu Kita juga merasa kakit Oh Kok Cepat betul ya Kok bisa Karena gak ada sakitnya ya Pak ya Betul Tidak ada Sakitnya gak ada Tidak ada keluhannya Apalagi beliau Tidak terbiasa Kesana kemari kan Keliling kota-kota Itu bagi beliau Bagi beliau itu Biasa gitu kan Saya ingat betul ya Bagaimana beliau itu Kemudian diantar Oleh OB Ke Ke bandara Bayangkan Jadi naik motor Diantar OB ke bandara Untuk pergi coba kota Kan Bagi kita Ini kok aneh ya Pak Victor Kenapa gak diantar Supir Mobil Tapi diantar OB Naik motor ke bandara Artinya beliau Egaliter Apapun oke Yang penting Jalan semua Perencanaan Ya memang Pak Victor juga Katakan kalau saya salah Apakah benar Pak Victor Memang dikenal Tidak ada jarak Dengan Anak-anak buahnya Dengan staffnya Tidak ada Apa ya Gue bos Lo staff Enggak Enggak gitu kan Pak Enggak Saya kira Yang pertama Yang dia Tekankan pada Kita berdasarkan Soal tagar Adalah bagaimana Tagar itu Maju Bagaimana tagar itu Menuju sasaran Nah untuk menuju sasaran Beliau Beliau pendiri Tetapi beliau Enggak membuat jarak Saya kira beberapa Kenapa alasan itu Karena ini masalah Pada masalah figur ya Masalah sosok Masalah sosok Mungkin Kehidupan beliau Saya gak tau Kehidupannya Mungkin tapi Lebih tau Kehidupannya di Persia Kuliahnya di ITB Kemudian menjadi apapun Kemudian Badi Barajib itu Membuat beliau bahwa Kita harus mendengarkan Banyak orang Hal-hal yang mungkin Beliau juga tidak tau Yang kurang paham Nah Sosok yang mendengarkan itu Menurut saya Kemudian sama dia Disaring untuk diambil Kutusan Nah dalam hal ini Saya melihat Beliau itu Walaupun menyatagar Tapi juga referensinya Adalah membaca Media-media lain Kebetulan Mungkin yang dibaca Beliau itu adalah Semacam Semacam Tempo Atau kompas Saya kira itu Jadi Beliau inginkan itu Untuk Tidak berjarak Itu jelas ya Karena jauh sebelum Saya masuk Saya masuk kan baru Dua tahun Banyak teman-teman Cerita bagaimana Kalau Malam 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 tahun baru Tidak-tidak Belikan makanan-makanan Pestak Dan pergi Itu menurut saya Luar biasa Hal-hal yang sederhana Tapi Menunjukkan Kepedulian Beliau Bahkan mungkin Saya juga dengar Saya tidak tahu Bisa dikoreksi Bagaimana beliau Tiba-tiba Mengirimkan Apa Saya kira itu Semacam bonus Rasa suka Hatinya dia Uang Kerekening teman-teman Itu luar biasa Menurut saya Itu hal-hal yang Tidak kita bisa pikirkan Yang tiba-tiba muncul Itu mungkin Sebanding dengan Pak Yaakob utama Nah Pak Yaakob utama Di kompas itu Kalau ulang tahun itu Dia itu kadang-kadang Memangkan bonus Buat teman-teman Karyawannya Pak Yaakob luar biasa Pak Victor dalam bentuk kecil pun Perhatikannya soal gitu juga Itu Dan mungkin Kori yang saya juga ingat Kalau Kita mungkin waktu itu Pernah rapat Rapat Besar Di tagar Di puncak Itu Beliau sangat Berbaur betul Ketemu sama teman-teman Membawakan Makanan minuman Itu menurut saya Hal yang Yang luar biasa Enggak berjarak Di tengah kesibukannya Kemudian memberikan Kecil-kecil perhatian Itu menurut saya Sesuatu yang Sangat Sangat berguna Dan sangat Mempesona Banyak bagi Karyawan tagar Kalau kesan pertama Pak Bas Waktu ketemu Pak Victor Itu Apa Pak Gimana kesan pertamanya Dan Apa saja nih Percakapan-percakapan Anda Dengan beliau Yang paling berkesan Selama Anda mengenal beliau Jadi Saya itu kan Diajak Pak Petra itu Dua tahun lalu Ketanya Sebetulnya Tidak sengaja juga Waktu itu kan Pak Petra minta saya Sebagai penyaksin Dia untuk memberikan Beberapa Teknik Cara Atau penulisan Atau masukan Buat teman-teman tagar Setelah itu Kemudian berapa kali Kemudian Pak Petra bilang Bisa kah saya bergabung Saya bilang Saya senang Bergabung ya Karena itu Pelabaran bagus Dan Tagar itu Saya baca Punya misi yang jelas Sebagai media pun Bukan Tidak mau media Abal-abal Mau betul Hal itulah ketika Saya masuk ke situ Kemudian Saya juga Antara lain yang memperbaikin Yang membuat Raturan perusahaan segala macam Kemudian terdaftar Terima pers Tapi waktu itu Saya tidak tahu Siapa pemiliknya Saya hanya Tahu dari teman-teman Pemiliknya adalah Yang membuat itu Ide-nya Saya kira itu Pak Petra Ide-nya Kemudian bersambut Gaung dengan Pak Dengan Pak Victor Yang kemudian mendirikan Tapi orangnya Mana tidak tahu Nah kemudian Saya buarkan sebuah Sistem manajemen Manajemen Yang selama ini Saya ikuti Karena menurut saya Media yang bagus Pertama adalah Independen Kedua Rapat sedaksi itu Ada kebiasaan Untuk memberikan Usulan-usulan Itu menurut saya Dua hal itu Yang akan membuat Sebuah media Bagus Dan ketiga adalah Disiplin Nah ini ya Ini Ini tiga Jadi pertama Kebebasan independen Sebuah media Kemudian rapat redaksi Yang memberi kebebasan Oleh semua redaksi Untuk bersuara Ketiga kemudian Disiplin Karena itulah Kemudian Kita bikin rapat pagi Saya kira rapat pagi Jam 8 Atau jam 7 Saya lupa Sebelum pandemi Soalnya ya Semuanya kita jadwal Datang gitu Nah Dalam beberapa rapat pagi itu Saya melihat Ada sosok Saluk baju putih ya Di belakang itu Memperhatikan Kadang-kadang berdiri gitu Ini siapa Bisa berdiri Orang ini Agak berkulit legam Di belakang Kemudian Tidak duduk Tapi berdiri Kan kantor kita itu Kan duduk Tapi kan ada Dia bersadar gitu Melihatin gitu Nah itu Baru saya tahu Belakangan itu Namanya Pak Victor Si Raid kan Kamarnya sebelah Sebelah kiri ya Kamarnya Kamar kecil Sebelah kiri Kadang-kadang Sama Pak Vita Atau saya Ada kandang israt gitu Nah Setelah rapat selesai itu Kemudian bubar itu Setiap rapat selesai Dan dia selalu datang pagi Nah ini juga luar biasa kan Saya selalu heran Ini orang pulang malam Datang pagi Bayangkan Ini berarti Fisinya luar biasa gitu kan Rumahnya Cipinong Kemudian ketika rapat Jam 7 atau jam 8 Dia selalu ada lagi Dan dia ikut mendengarkan Nah setelah kemudian Setelah rapat selesai Teman-teman Anak-anak Kemudian masuk ruang redaksi Dia datang ke saya Itu pertama kali Dia nyamperin itu Dia tanya soal Anda di Tebo Ya tebo Sebetul bicara Kemudian saya bilang Saya tanyakan dulu Saya selalu Saya selalu tertarik Pada background seorang gitu ya Mbak Victor dulu Sekolah dimana gitu ya Kuliah dimana gitu ya Kemudian dia Cerita Dia kuliah di Tebe Nah Kebetulan anak saya kan juga di Tebe kan Jadi kita kemudian nyambung Soal nyambung Soal latar belakang Gak nyambung dikit Kemudian saya tanya Bagaimana pengalaman kerja Jadi cerita Dia menitakan bagaimana Dari bawah ya Dari bawah kerja Kemudian dia mengambil ilmu Dari tempat kerjanya itu Kemudian mendirikan perusahaan Nah Itu saja saya sudah bilang Bahwa memang Luar biasa nih orang ini Artinya cepat belajar ya Jadi Belajar dari Kemudian dari Dari situlah kemudian Dia mengembangkan manusannya Jadi dia bilang bahwa Saya Bekerja di sebuah perusahaan Kemudian saya Ambil ilmu itu Kemudian saya Kemudian berikan perusahaannya Untuk mandiri Nah Dan dia cerita juga Tentang Masa lalunya Yang saya telah ditulis Sepenggal potongan itu ya Masa lalunya Yang di ITB ITB itu kan kuliah Yang menurut saya Sebagai anak desa Yang masuk ITB aja Sudah luar biasa Apa Itu ada Istilahnya Kalau teman-teman Teman-teman saya Bata itu Di Bandung itu bilang Apa itu ya Apa BTL ya Bata tebak langsung ya Iya BTL Itu pun bagi saya Sudah luar biasa loh Melihat dari sebuah desa Kecil Porsi Ada masuk ITB luar biasa Jadi Jadi memang Langkah-langkah Dia itu langkah-langkah Yang orang yang betul Ulet gitu loh Ulet luar biasa Menurut saya itu Dan disitulah Dia menitakan Bagaimana Bagaimana pengalamannya Kuliah di ITB Dengan segala Juga baliknya ya Kesimpulannya betul Bahwa dia bilang Bahwa Mahasiswa saya ini Harus sebagai petarung Kalau saya gak Petarung Itu pasti kalah Petarung dalam hal positif Nah nilai-nilai Kata-kata Petarung itu Duga dibawa Dia di dalam Dekat agar Dan di dalam Menjaga Supaya agar Tetap Tetap di jalan Relnya Nah hanya Dia minta pada saya Waktu itu Coba lah Supaya teman-teman Karena mungkin Dia melihat Saya punya pengalaman Yang cukup Lebih panjang Dari teman-teman Anak-anak Tagar yang relatif Bahasa baru-baru itu Dia minta saya Ngajarin Saya kira Selama ini Saya usahkan Mungkin itu Mengajarin Mengajarin dia Mengajarin teman-teman itu Bagaimana Menulis Yang beda Dan terutama Bahasa Karena ternyata Pak Victor itu Perhatikan bahasa Dia membandingkan Ini kok bahasa tagar Dengan bahasa tempo Lain ya Bahasa tagar Dengan kompas Lain ya Coba bisa gak Agak sama Karena beliau tahu bahwa Orang-orang berdekaan Akan melihat Sesuatu Berita Tulisan dari bahasa dulu Kalau bahasanya Udah gak karuan Gak bisa dipahamin Pasti ditinggalkan Sementara Pak Victor sendiri kan Jaringannya luas sekali Tentu dia bilang Saya punya tagar kan Lalu kemudian Dia bilang Pak Victor Kok tagar Bahasanya gini Tentu dia malu Karena itu Menurut saya Gak akan berusaha Untuk membenahin Dan Mungkin Korin gak tahu Bahwa tagar Pernah sampai Ranking Arisa 55 Itu luar biasa Betul Oh jadi Pak Victor itu Juga orangnya Teliti banget ya Pak Jadi Kalau dari tadi Yang saya simak nih Menurut Pak Bas Pak Victor itu Pintar Terus Mau belajar Tidak kena lelah Ulet Dan juga teliti ya Nah Kira-kira Pak Selain lima Tadi itu Nilai-nilai Apalagi sih Dalam diri Pak Victor Yang layak Kita telah dani Pak Pertama Dia ini Saya kira Dia pengambil keputusan Yang cepat ya Tepat ya Dia kadang-kadang Sering WA malam-malam Terus saya WA malam-malam itu Yang saya ingat Ketika saya baru 6 hari itu Dia bilang nih Bisa gak carikan Wartawan ekonomi Ekonomi kita itu lemah Dia manggil saya itu Kadang-kadang Bang Kadang-kadang Mas Kadang-kadang Bang Bang Bisa gak kita harus Berbikin ekonomi kita Bisa gak carikan ini Bisa gak ubah ini Kenapa Pak Saya kiranya Serta ubah Jadi menurut saya Dia memperhatikan betul Dan harus ambil keputusan Yang cepat Dan 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 apa ya Iya sangat Care ya Karena Karena Mungkin dia tahu bahwa Saya bilang Pak Victor Pak Victor Kita harus bikin media ini Jadi Tetapi Jangan Kemudian Kita ingin Besar kemudian Apa namanya Besar kemudian Menrepotkan gitu Impian Pak Victor Alah media takar-takar itu Besar betul Tapi kita harus tahu Kondisinya Iya kan Saya selalu bilang Kita mendingan Small Tetapi beautiful Small tapi kuat SDMnya gak bisa banyak-banyak Tetapi berkualitas Itu harus Strategi gitu Nah saya kira Tagar sekarang itu Aranya ke situ Kita pernah banyak betul Tagar aranya itu Kenapa? Karena itu supaya Tidak membandi banyak orang Makanya kita Agak bersyukur Karena ketika Banyak media-media Di tengah pandemi ini Kemudian berguguran Tagar masih Apa boleh buat Tagar masih Berjalan Di relnya Masih berjalan Di tengah gelombang Saya sendiri mengharapkan Kalau Kalau nanti Apa Kondisi sudah bagus lagi Kita akan Mengambil lagi Teman-teman kita Atau siapapun Bergabung lagi Tapi sekarang ini Sudah dalam kondisi yang Bagus sebagai biduk itu Sudah bisa melewati Badai Betulnya kan Nah di tengah badai inilah Kita sayangkan Bahwa Komandan Utamanya Kemudian Apa berbuat Diambil oleh Sang Maha Pemili Iya Sedih banget ya Pak Pak Bas Ini pertanyaan terakhir Pak Bas Kalau menurut Pak Bas Apa sih Yang harus Kita keluarga besar Tagar Lakukan Terutama Wartawan Tagar.id Apa yang harus kita lakukan Agar Roh Victor Sirait Tetap hidup Dalam Tagar Dan juga tulisan-tulisan Di tagar.id Pak Yang pertama Sekali ya Saya kira Sesuai dengan Tagar ya Ini visi misi Yang sudah Dijanakan oleh Pak Petra Dengan Pak Victor Karena bagaimana Saya kira Ide pertama Dan visi misi itu Dijanakan oleh Pak Petra Dan Pak Victor Saya kira Ada beberapa teman lagi Tapi saya kira Ini dua inilah Yang mencandakan visi dan misi Supaya Tagar Terpirelnya ya Pertama adalah Sebagai Media Yang bisa Memberikan Banyak informasi Dan juga Beri masukan pada pemerintah Supaya publik Lebih baik ya Menurut saya itu Bahwa Pak Victor Adalah Ketua Barat JP Yang kita semua tahu Adalah Pendukung Jokowi Oke Tetapi Seperti yang beliau juga Katakan bahwa Tagar Juga Memberikan ruang Banyak publik Itu yang menurut saya Penting ya Memberi ruang Pada publik Ternyata Tagar Independen Tetap Di tengah Ya Di tengah Jadi Seperti saya bilang Dalam tulisan saya Walaupun Tagar itu Mungkin ada Sosok Pak Victor Tetapi publik tahu bahwa Dia tetap memberikan suara kritis Pada pemerintah Itu mungkin Kalau teman-teman baca Paling tidak Di dalam pemberitaan Atau opini-opini Tagar Itu suara itu Terdengar betul Itu kenapa Karena hanya media Yang independen Media yang akan Dipercaya Dan kemudian Menjadi Bagian dari hati publik Tapi kalau media Sudah sangat Partisan Dia akan Tidak Dianggap Karena dia Dianggap sebagai bagian tertentu Tapi kalau independen Saya kira itu Akan menjadi roh Yang membuat Tagar Tetap berjalan Tinggal bagaimana Setelah kehilangan Pak Victor Tidak ada Saya kira ini Tugas besar kita semua Untuk Menyatukan Memlekatkan kembali Kemudian kita Sama-sama Membangun Dengan soliditas Dan saling pengertian Untuk tetap Menjaga Tagar Saya kira Kalau itu Kita semua Lakukan sama-sama Saya yakin 100% Tagar tetap Seperti Ibu yang Pak Victor Tetap Tagar tetap Pegang Amin 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 Baik Pak Bas Terima kasih Untuk waktunya Pak Sehat selalu Sukses selalu Dan semoga Tagar Seperti keinginan Pak Victor Tetap berdiri tegak ya Pak Terima kasih Kori Saya kira Kita sama-sama Akan menjaganya Kori Amin Baik Tagarian Sedemikian Perbincangan saya Bersama Bapak Lestantia Erbas Koro Redaktur Eksekutif Tagar.id Sekaligus Pendiri Tagar Institute Subscribe YouTube channel Tagar TV Dan klik loncengnya juga Untuk mengikuti Video menarik Membahas topik terhangat Hanya untuk Anda Saya Kori Olivia Tagar TV Terima kasih